halo 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 guys balik lagi dengan bad boy official game pubg mobile lagi itu menjadi disini bad boy akan memberikan tips yang bisa kalian pakai di gameplay kalian tapi sebelum bad boy bahas lebih dalam kalau misal like video ini ya target seribu like dan yang belum subscribe ya silahkan pencet tombol merah di sebelah kanan kalian ya pencet tombol subscribe karena subscribe itu gratis temen Nah kita langsung ya langsung ke tipsnya ya di sini tips dari bedboy itu tertuju untuk kalian yang sering mengalami ripaim ya atau I'm kalian itu masih hancur-hancurlah dan kalian tuh pasti sering nonton beberapa pro player itu ketika ngeras ya imnya itu selalu pas ya kenapa seperti itu disini bedboy akan memberikan solusinya nah disini bedboy itu memberikan salah satu target ya target rumah ya di pintu itu kalian bisa lihat betwi sudah tandain tadi Nah ketika musuh itu di pintu ya sini bedbar memberikan contoh ketika kita sudah spray dan musuh itu mungkin sekarat atau sudah kenok ya kalian saras tetapi crosshair kalian ya crosshair kalian nah yang bed bergerak ini ini titik crosshair aim kalian itu jangan sampai mengarah ke bawah atau mengarah ke arah lain kalian harus ketika jalan atau ketika ngeras itu crosshair kalian harus tetap tertuju atau titiknya itu harus mengarah ke pintu itu terus karena musuh sudah kita ketahui berada di balik pintu nah ini contoh salah temennya ketika kalian tuh jalan crosshair kalian jangan sampai menghadap ke tanah ini bisa kalian menjadi pelajaran ya jangan sampai kalian itu membuat kesalahan seperti ini nah ketika jalan kalian itu pasti sering sekali ya am kalian atau crosshair kalian itu mengarah ke bawah kemudian ketika musuh itu keluar baru kalian spray jadi kalian harus membanting crosshair kalian itu ke arah atas dulu jadi jangan seperti itu nah yang yang benar yang benar yang benar seperti ini tuh temen nah kalian bisa lihat crosshair bedway itu selalu mengarah ke titik dimana ada musuhnya ya jadi tidak walaupun bedway itu bergerak ke kanan kiri tapi crosshair dari bedway itu selalu tetap selalu mengarah ke pintu itu nah disini bedway mencoba memberikan contoh ya Nah seperti ini termen jadi crosshair itu selalu mengarah ke pintu jadi kalian tinggal membuka scoop kemudian tinggal spray dengan mudah jangan sampai kalian itu mau mencontoh ya contoh yang salah tadi ya ketika jalan itu crosshair kalian malah menghadap ke bawah atau ke arah yang tidak jelas jadi ketika musuh muncul itu kalian jadi jadi tidak siap ya kalian harus muka scoop dulu baru mengarahkan ke ke arah musuh jadi telat kalian malah mati dengan mudah tenun Oke disini bedway akan memberikan contoh ketika musuh itu berada di balik brokenwall ya ini sering sekali kita temui di gameplay di gameplay seperti biasa ya mungkin ketika kalian push rank bersama teman-teman kalian semoga tips ini ya bisa kalian menerapkan di gameplay kalian nah untuk target kedua teman-teman yaitu target musuh yang berada di balik brokenwall yang betul tandain betul mencoba spray disini ya contoh musuh itu sekarat darahnya kalian bisa ras nah ini apa crosshair kalian itu harus tetap mengarah ke musuh seperti ini nah kalian tinggal membuka scoop udah tinggal spray jangan sampai kali itu eh crosshair kalian tidak mengarah ke arah musuh otomatis kalian tuh baru mengarahkan crosshair kalian baru menembak itu malah telat teman-teman kalian harus selalu mengarah ke titik musuh nah seperti ini jadi kalian tinggal muka scoop kemudian tinggal spray mudah sekali ya sebenarnya mudah tinggal ya kesipat kesiapan kalian ketika berhadapan dengan musuh oke di sini betul akan coba mengulanginya nah ketika betul spray contoh musuh itu kenok ya atau sekarat darahnya kita bisa ras dan crosshair kalian harus tetap mengarah ke musuhnya jadi kalian tuh tinggal memencet tombol fire button kalian dengan mudah jangan sampai kalian itu baru mengarahkan dengan crosshair kalian dan kalian baru spray itu telat temen nah seperti itulah hitungan sedikit tips mengenai cara menjadi pro aim ya top tips ini bisa kalian praktekkan dulu di training agar kalian itu terbiasa ngakim seperti ini atau nge crosshair dengan cara seperti ini semoga ya tips dari bad boy bisa bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa kalian harus praktekkan setiap hari di gameplay kalian kemudian disini betul akan sedikit mereview dan membahas untuk fitur baru ya atau mode baru di pubg mobile yaitu adat fitur atau mode TDM yatim dead match betul akan bahas beberapa ya dari fitur TDM ini ya untuk target ya target itu 40 jadi setelah kita mencapai target 40 kill game ini selesai temen jadi seperti itu untuk tim data seperti memang betul dulu sudah pernah coba tetapi di game sebelah ya atau game PP yaitu game point blank ya untuk tim dead match seperti ini memang sudah ada dari dulu dan untuk senjata kalian bisa bebas memilih ada ini ya SMG kemudian air juga ada komplit sniper pun juga ada nah ketika kalian tuh berada di tengah-tengah maaf ya di tengah-tengah maaf pasti kalian menemui senjata seperti drop contoh senjatanya itu adalah m249 groza dan MK tetapi kalau groza dan MK bad boy belum pernah lihat tapi kalau m249 bad boy sudah pernah pakai di mode ini nah seperti inilah hitemen ya sedikit pembahasan mengenai fitur atau mode baru di pubg mobile yaitu mode dead match semoga tips dari betul tadi ya bisa bermanfaat kalian atau bisa bermanfaat di gameplay kalian semoga ya dengan betul berikan tips seperti ini ya kalian bisa bergembang dalam bermain pubg mobile disini betul pamit tundur diri sampai jumpa di analisa dan tips berikutnya thank you teman-teman sub indo by broth3rmax 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati